MULTI BINTANG Pada waktu sekitar 2010 hampir dengan 2012 Gimana kita juga menjadi bagian dari Asia Pacific Ruris Sebelum akhirnya kembali ke pemilikahan Hanaken Dan salah satu hal mendasar yang membuat MULTI BINTANG bertahan itu adalah Bahwa kita selalu mau hormati kepada orang dan bumi Artinya kalau dalam bahasa Inggrisnya lebih mudah Bahwa kita respect to people and planet Gimana kita terjemahkan satu tentang kita menghormati legal aturan hukum Gimana ada peraturan yang berlaku terkait dengan ketenangan kerjaan Yang kita ikuti ini sejauh mungkin Kemudian juga terhadap bagaimana menjalankan bisnis kita juga pati Kemudian yang mendasar lagi bahwa kita produknya Untuk sebagian dari masyarakat Indonesia mungkin menjadi hal yang sensitif Nah terhadap konsumsinya sendiri kita juga selalu mencoba mengedukasi Bahwa pada saat memang memilih untuk konsumsi produk terutama yang mengandung alkohol Itu ada tanggung jawab sosial Dimana kita memastikan di frontliner kita Mereka yang berkonsumsi adalah yang berusia 21 tahun ke atas Di sisi internal kita juga memastikan bahwa kita menghormati segala keyakinan Yang ada di masing-masing karyawan Kita tidak pernah memaksakan karyawan untuk harus dan bisa minum minuman alkohol Justru sebaliknya pada saat kita mendapati karyawan kita melakukan abuse alam hati Misalnya minum secara berlebihan Itu bahkan ditetapkan dalam PKB kita bahwa otomatis sanksinya bisa sampai dengan THK Nah jadi itu salah satu bentuk tanggung jawab yang kita berlakukan secara indertenal Oh tidak sebetulnya tidak Karena gini produk itu yang kita bedakan lokasi produksinya Antara alkohol dan amanan alkohol karena memang itu kita memenuhi ketentuan raturan perundangan Tetapi untuk masalah SDMnya tidak setempat kita pisahkan Lebih kepada pemahaman bahwa proses produksi kita, produk-produk kita terdiri dari berbagai macam Jadi diharapkan dengan pemahaman seperti itu Orang kemudian tidak terlalu terpaku pada masalah value yang berbeda Karena di sisi yang lain juga sekarang kan yang menjadi concern Orang berpikir untuk bekerja pada satu perusahaan tentu lebih kepada misalnya visi-misi perusahaan itu Apa yang bisa diberikan sebagai kontribusi oleh perusahaan kepada society misalnya kepada masyarakat Nah itu juga nilai yang kemudian kita kembangkan lebih jauh Karena misalnya bahwa multibintang saat ini fokus bekerja sama dengan beberapa instansi Terkait dengan masalah air, konservasi air Nah itu terlepas dari produknya sebetulnya Kalau memang karyawan atau calon karyawan punya nilai yang sama terhadap aspek tersebut Ya kan itu juga hal yang bisa menjadi sarana ya Untuk si kandidat atau karyawan ini berkontribusi atau bergabung dalam multibintang Terima kasih telah menonton!